Om Swastiastu Selamat pagi pemirsa Bali TV bersama saya Santi Maharani Healthy Life hadir kembali Yaitu sebuah program yang membahas beragam informasi Kesehatan, kecantikan, olahraga, makanan dan minuman sehat Serta berbagai tips dan juga produk yang berhubungan dengan kesehatan Sejumlah informasi menarik kami hadirkan untuk Anda Di antaranya adalah pohon gaharu Dimana batang dan juga rantingnya dapat menghasilkan minyak Bahkan daunnya bisa dimanfaatkan untuk teh herbal Selain itu informasi buah alpukat mengandung berbagai nutrisi penting Yang diperlukan oleh tubuh serta informasi kesehatan lainnya Dan pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di program Healthy Life Nah pemirsa pohon gaharu selain mendatangkan keuntungan Melalui budidaya namun bisa dimanfaatkan untuk kesehatan Seperti batang dan juga rantingnya yang dapat menghasilkan minyak Bahkan daunnya bisa dimanfaatkan untuk teh herbal Teh gaharu yang sudah mendapatkan penelitian ini berhasil untuk kesehatan Di antaranya adalah menurunkan tekanan darah tinggi, antioksidan dan lainnya Pemirsa budidaya gaharu ternyata sangat menguntungkan bagi petani Karena semua bagian pohon gaharu dapat dimanfaatkan dan mendatangkan keuntungan Cabang dan ranting dapat dijadikan minyak herbal serta ampasnya dijadikan dupa aroma terapi Sementara daun gaharu bisa digunakan untuk dijadikan teh yang menyehatkan Menurut peneliti gaharu yang di Mademega Banyak manfaat teh gaharu yang sudah diproses secara higienis Seperti berhasil untuk menurunkan tekanan darah tinggi Menurunkan kadar gula darah Menurunkan kolesterol Melancarkan buang air besar Sebagai antioksidan Anti kanker Untuk menjaga stamina dan yang lainnya Hasil teh gaharu tersebut akan diperoleh melalui daunnya Setelah tanaman gaharu diinokulasi Dengan jamur pembentuk gubal organik seperti jamur fusarium dan risopus Mengandung venol, flavonoid, dan steroid Dimana dari uji yang dilakukan ternyata daun gaharu mengandung antioksidan yang cukup tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan inokulan jamur pembentuk gubal Kemudian dicuci sampai bersih Ditiris hingga airnya habis Kemudian dipotong ukuran 1-2 mm Difermentasi dan dikeringkan sampai 2 hari Potongan daun tersebut dimasukkan dalam oven Dengan suhu tertentu selama sekitar 2 jam Dan teh garu siap dikemas Menggunakan kemasan teh celup atau teh seduh Sebelum dikemas dalam kotak Teh tersebut di oven kembali 10 menit Untuk memastikan teh gaharu steril dan higienis Nah berikutnya teh herbal gaharu siap dinikmati oleh masyarakat Sejumlah masyarakat meyakini Teh gaharu memiliki khasiat untuk kesehatan dan penyembuhan penyakit Nah pemirsa alpukat merupakan salah satu jenis buah Yang telah dikenal oleh sebagian besar dari kita Dengan tekstur daging buah yang lembut dan juga lezat Menjadikan buah ini mudah dikonsumsi Ternyata nih buah alpukat mengandung berbagai nutrisi penting Yang diperlukan oleh tubuh Pemirsa alpukat merupakan salah satu jenis buah Yang telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Buah ini mudah dikonsumsi dan sangat lezat di lidah Karena memiliki tekstur yang lembut Selain dijadikan jus Daging buah alpukat juga bisa dimakan langsung Nah dibalik rasanya yang begitu enak Buah ini juga mengandung berbagai nutrisi penting Yang diperlukan oleh tubuh Kira-kira apa saja ya manfaat buah alpukat? Sumber serat yang cukup tinggi merupakan salah satu daya tarik Untuk mengkonsumsi buah alpukat Terpenuhinya serat dan juga dapat membantu sistem pencernaan Akan lebih sehat sekaligus menghindarkan dari berbagai gangguan Buang air besar seperti sembelit Alpukat salah satu buah yang sangat dianjurkan Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan organ jantung Alpukat juga menjadi nutrisi yang sangat lengkap untuk kulit Semua nutrisi dalam buah ini membantu menyehatkan kulit Anda dari waktu ke waktu Alpukat juga sangat baik untuk program penurunan berat badan Dikarenakan dengan mengkonsumsi buah alpukat Akan membuat kondisi perut berada dalam keadaan kenyang yang lebih lama Dan secara otomatis akan menekan nafsu makan berlebih Manfaat lainnya buah alpukat adalah untuk mencegah diabetes Karena kandungan lemak tak jenuh tunggal dan kalium dalam buah alpukat Dapat meningkatkan fungsi kerja hormon insulin dan menetralkan kadar glukosa dalam darah Berperan besar untuk mengurangi peradangan pada sendi Anda Dikarenakan buah alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal Vitamin E, vitamin C, serta fitosterol Yang membantu mengurangi berbagai jenis peradangan pada tubuh Anda Meningkatkan fungsi imun atau kekebalan pada tubuh Berikutnya penjaga stroke yang cukup efektif Ini dikarenakan buah alpukat mengandung vitamin E Yang berfungsi menurunkan oksidasi kolesterol yang akan menghindarkan seseorang terkena stroke Nah pemirsa berbicara tentang makanan Penampilan makanan termasuk warnanya sangat berpengaruh untuk menggugah selera Penambahan zat pewarna pada makanan Bertujuan agar makanan lebih menarik Dan Kepala B Pembali Endang Widowati menghimbau Agar masyarakat waspada dan tidak menggunakan pewarna tekstil pada makanan Karena mengandung rodamin B yang berbahaya untuk kesehatan dalam jangka panjang Penambahan zat pewarna pada makanan bertujuan agar makanan lebih menarik Untuk makanan penambahan zat pewarna yang dianjurkan adalah khusus untuk pewarna makanan Sejak dahulu orang banyak menggunakan pewarna makanan tradisional yang berasal dari bahan alami Misalnya kunyit untuk warna kuning dan daun suji untuk warna hijau yang aman dikonsumsi Sementara pewarna tekstil yang mengandung rodamin B dilarang digunakan untuk makanan Karena berbahaya untuk kesehatan tubuh Kepala Balai Besar Pembali Endang Widowati menghimbau kepada masyarakat Untuk mewaspadai makanan yang terlalu mencolok seperti warna merah Yang merupakan pewarna tekstil dengan kandungan rodamin B yang masih ditemukan di Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak dampak negatif dan berbahaya untuk kesehatan jika makanan mengandung perwarna tekstil Untuk itu masyarakat harus lebih jeli memilih makanan untuk dikonsumsi Sehingga bermanfaat untuk kesehatan tubuh Nah pemirsa beralih ke informasi kesehatan lainnya Fitness menjadi salah satu kegiatan untuk melatih tubuh yang kini semakin ngetrend di kalangan masyarakat Tidak hanya membentuk tubuh yang bugar dan juga sehat Banyak manfaat yang diperoleh dari fitness Dan pemirsa kini semakin banyak masyarakat yang mencoba menerapkan gaya hidup sehat Berolahraga secara teratur juga merupakan salah satu kunci dalam gaya hidup sehat Salah satunya yang bisa dilakukan adalah fitness Dengan berbagai fasilitasi yang tersedia Tidak hanya pria namun juga wanita mengemari fitness Karena dapat melatih tubuh dan juga otot Kemudian jika melakukan fitness secara teratur juga dapat meredakan flu Namun perlu diingat jangan melakukan latihan secara berlebihan Karena dapat menyerang antibody Fitness juga meredakan stres Karena fitness dapat membuat otot mengalami perejangan Serta membuat otak dan juga tubuh terasa segar Selain itu pemirsa fitness secara teratur Dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan juga diabetes Nah bagi pria manfaat fitness adalah menjadikan tubuh kekar Yang merupakan idaman sebagian besar pria Dengan fitness dapat membentuk otot dada Otot perut dan otot lengan Bagi wanita fitness yang dilakukan secara teratur Jangan khawatir tidak akan punya badan berotot seperti pria Namun dapat melangsingkan dan mengurangi lemak tubuh Wanita yang melakukan olahraga dengan angkat barbel Tidak akan membuat wanita tampak berotot Karena proses pembakaran lemak pada wanita Bekerja secara berbarengan Pada dasarnya Olahraga yang perlu dilakukan ketika berada di gym Terdiri dari tiga latihan dasar Yaitu aerobik Pembentukan atau pembangunan otot Dan juga fleksibilitas Masing-masing jenis olahraga memiliki efek yang berbeda pada tubuh Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dari ketiganya Untuk mendapatkan manfaat fitness di gym secara optimal Nah pemirsa itu dia tadi informasi olahraga fitness Yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda ya Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Healthy Life pekan depan Dengan informasi menarik lainnya seputaran kesehatan Akhir kata saya Santi Maharani Beserta seluruh kerabat kerja bertugas Mohon pamit undur diri Terima kasih untuk perhatian Anda Dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!